Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada tambahan untuk materi sanat hafas kita lihat, saya gak jelaskan satu persatu hanya baca judulnya yaitu kaedah pertama adalah tentang halaman satu tentang kaedah wakuf dan ibtida sebenarnya sudah dibahas detail di video sebelumnya ya jadi gak saya bahas lagi lalu disini ada judul baru yaitu tentang di halaman duanya tentang pada surat Al-Baqarah ayat 7 yang afdol wakuf pada sam'ayhim bukan wakuf pada wisyawah ya lebih afdol lagi wakuf tam atau sempurna pada akhir ayat lalu disini juga pada Al-Baqarah ayat 31 itu ada kaedahnya lalu pada surat Al-Baqarah ayat 32 ada kaedahnya ini berdasarkan talakhi saya waktu sanat hafas ya disitu ayat Al-Baqarah ayat 33 juga bisa dibaca sendiri jika ada pertanyaan Jabri saja ya ke nomor saya jika kurang paham lalu Al-Baqarah ayat 39 lalu Al-Baqarah ayat 60 Al-Baqarah ayat 140 itu bisa dilihat kaedahnya lalu surat Al-Baqarah ayat 186 188 lalu pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220 lalu cara menyambung dua ayat pada surat Al-Imran ayat 1 dan 2 disitu dijelaskan pokoknya kalau kurang paham Jabri saja ya saya tidak jelaskan disini karena ini bentuknya PDF hanya untuk menambah pengetahuan ya tentunya dipraktekan lalu An-Nisa ayat 43 lalu cara mewasol surat An-Nisa ke surat Al-Ma'idah lalu cara menyambung dua surat Anfal dengan At-Taubah ya disitu lalu pada surat Maryam ada kaedahnya lalu surat As-Syu'arok lalu An-Namal ayat 91 dan 92 lalu surat Ad-Duhon lalu cara membaca Basmalah dan surat Al-Quriyah ketika disambung cara membaca Basmalah dan surat Takasur ketika disambung bagaimana atau diwasol ya lalu kaedah-kaedah lainnya disini bisa dibaca sendiri ya begitu ya jadi tidak saya jelaskan secara gamblang karena situ sudah bisa dibaca kalau ada pertanyaan silakan Jabri nomor WA saya untuk penjelasan lebih detail karena sudah dibahas pada saat majelis Sanat Al-Fatihah bersama saya tentunya ya jika belum pun bisa ditanyakan bagi yang lupa atau yang belum dijelaskan barokalofi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh